Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bafur Baraya silpa dimanapun agar berada Senang sekali saya Rina Putri Di acara ngopi, ngobrol inspirasi Bersama Dallas Tour & Travel Kali ini saya sudah bersama Bapak Wawan Selaku pimpinan Dallas Tour & Travel Beliau adalah pengusaha sukses Di bidang Tour & Travel di Sukabuni Assalamualaikum bapak Bapak kabarnya Alhamdulillah Kita berbincang-bincang Tentang Dallas Tour & Travel Dallas Tour & Travel itu Seperti apa sih Pak Biar Baraya silpa tahu Travel Untuk nama travelnya Nama perusahaannya PT Delta Laras Wisata Untuk brandnya Dallas Tour & Travel Nama saya Ahmad Salahuddin Dari Luanullah Tapi nama pekennya Wawan Alhamdulillah Dallas Ini merupakan Salah satu travel Di Indonesia Dan juga Bukang di Sukabumi Alhamdulillah Untuk ini Di Sukabumi ini Ini adalah tahun yang ketiga Tahun yang ketiga Dan luar besar Kepercayaan daripada masyarakat Sukabumi khususnya Sangat besar Sehingga Banyak sekali jamaah Yang sudah kita berangkatkan Dan dapat bersama Darser & Travel ini Jadi untuk di kalangan Sukabumi ini Sudah Dikenalah Beken lah Mudah-mudahan Di Indonesia Juga Jadi beken Dallas ini Oke dari legalitas itu sendiri Di Dallas Tour & Travel ini Apa saja Pak? Kita sudah Punya izin PPU Yaitu Ijin Untuk pemurahnya Mulai 2016 Dan sekarang Sudah diperpanjang lagi Kita ada Perpanjangannya Di bulan ini 2020 Alhamdulillah Sudah Kita Perpanjang Yang awal itu 2016 Itu nomor-nomnya 664 Sekarang Nomor 64 2020 Jadi Insya Allah Kita punya Ijin dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kita merapakan Repol yang resmi Ya Yang sudah Punya izin Jadi Jangan khawatir Di samping Ijin murah juga Kita bergabung Dalam Angkuri Kita juga Sudah masuk Anggotakan Juga masuk Aspindo Kita juga Banyak Asosiasi Asosialah lainnya Yang Sifatnya Sangat Kompeten Kita Sudah masuk Alhamdulillah Alhamdulillah Baikkah kita juga Dulu Kita lanjutin lagi Selamat 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 Di sini Tahun pertama Di 2017 Kita Alhamdulillah Kita bisa Memberangkatkan 400 Tahun kedua Naik Menjadi 600 Dan Insya Allah Tahun ini Kita Ketiga ini Insya Allah Kita lebih Daripada 800 Cuma Kita terkendala Mau target Ke 1000 Tapi terkendala Corona Ini Jadi Agak terhambat Insya Allah Kita sudah Menangkatkan Lebih daripada 1500 Jamaat Dalam Tiga tahun ini Tentang paket Paket Dan fasilitas Kalau paket Di Dallas Itu apa saja Dan fasilitasnya Pasti Baranya Sudah Pengen tahu Fasilitas Seolah paket Kita Kita ada Paket Namanya Paket Silver Paket Silver Itu Paket Dengan Hotelnya Bintang Tiga Tentunya Ini Agak Jauh Dari Masjid Halam Itu Jaraknya Sekitar 500 Meter Kemudian Ada paket Namanya Gold Itu Paket Bintang Empat Dengan Fasilitas Hotel Itu Sekitar 150 Meter Kalau paket Bintang Lima Yaitu paket Platinum Kita Dengan Bintang Lima Itu Berhadapan Dengan Masjid Haram Tenincak Asfal Asfal Acan Gitu Jadi Langsung Yang dekat Oke Kita lanjut Selanjutnya Setelah Terima Dekat Ngopi Ngopi Ngobrol Inspirasi Kembali lagi Di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi Bersama Dallas Tour & Travel Oke pak kita lanjut Mengenai Berangkat Pak Kapan sih Berangkatnya Jamaah Kalau menunggu Berangkat Dallas Tour & Travel Kalau Untuk Keberangkatan Kita Ada Jadwal Tiap Bulan Untuk Keberangkatan Ngomorong Kecuali pada Musim Haji Karena Musim Haji Tidak ada Keberangkatan Ngomorong Awal Musim Kita Misalkan September Itu ada Keberangkat September November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Itu Sampai Pertengah Juli Itu ada Tiap bulan Ada Keberangkatan Jadi calon Jamaah Kapanpun Mau berangkat Silahkan Daftar Tinggal Memilih Waktu Mau kapan Tanggalnya Misalkan Jamaah Sekarang Daftar Di bulan Waktu normal Keberangkatan Jamaah Misalkan Datang ke kantor Di Januari Ah Saya mau Berangkat Di Maret Bisa Asam Berangkat Di Februari Bisa Yang penting Daftar Dan membayar Biayanya Lunas Berangkat Jadi Kalau sudah Bayar Maksimal 2 minggu Sebelum berangkat Dan udah lunas Kita berangkat Kalau secara Daftar Kalau daftar Itu langsung Kesini Atau Di online Atau Datang Kesini Atau Bisa Kita ada Mitra-mitra Kita Namanya Konsultan Umroh Itu Boleh saja Mereka Kita ada Punya Konsultan Umroh Yang tertulis Di sini Di ID-nya Konsultan Umroh Boleh Jamaah Sekalian Mendaftar Ke mitra kami Harganya Juga sama Insya Allah Insya Allah Mungkin Konsultan Umroh Akan Lebih Melayani Bapak Sekalian Para Calon Jamaah Lebih Karena Kalau Dengan Konsultan Umroh Bisa Misalkan Dijemput Pendaftaran Koper Juga Diambil Diambil Sama Konsultan Umroh Hanya Saja Mungkin Pembayaran Itu Langsung Dekan Di sini Jadi Insya Allah Kita Mitra Dallas Ada Dimana Mana Kita Ada Sekitar Ada 100 Mitra Kita Yang Selalu Apa Menerima Pendaftaran Daripada Calon Jamaah Hanya Saja Kita Mungkin Untuk Di Surade Kita Belum Ada Mitra Sudah Sudah Yang Dari Surade Memberminat Menjadi Mitra Kita Boleh TV Ini Sudah Menyapai Surade Belum Sudah Kebetulan Kalau Ada Dari Surade Yang Mau Daftar Umroh Bisa Langsung Ke Kita Atau Siapa Saja Yang Bermitra Silahkan Untuk Bermitra Kerjasama Dengan Kami Untuk Menerima Pendaftaran Umroh Jadi Jamaah Surade Tidak Perlu Datang Karena Ada Beberapa Daripada Jamaah Surade Yang Langsung Datang Ke Kita Saya Kasian Ya Pulang Perginya Untuk Daftar Kemudian Nanti Ngambil Koper Dan Sebagainya Mudah Nanti Ada Mitra Kita Di Surade Oke Baik Program Tentang Program Pak Kalau Yang Dimiriki Dalas Itu Program Apa Supaya Orang Menarik Untuk Daftar Di Dalas Kita Program Utamanya Kan Umroh Umroh Itu Ada Umroh Reguler Ada Umroh Plus Umroh Reguler Itu Berarti Hanya Berangkat Ke Tanah Suci Mengunjungi Kota Madinah Ke Masjid Nabawi Dan Ziarah Ziarah Di Kota Madinah Dan Intinya Di Mekah Pelaksanaan Imbar Umroh Yaitu Pelaksanaan Imbar Di Mekah Jadi Tiga Biasanya Yang Umumnya Tiga Hari Di Madinah Dan Empat Hari Di Mekah Jumlahnya Tujuh Hari Perjalanan Dua Dari Sembilan Hari Itu Paket Reguler Yang Umumnya Terutama Sukabumi Ini Kebanyakan Ngambil Ada 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 Paket Plus Wisata Turki Plus Wisata Religi Jejak Rasul Plus Turki Itu Berarti Kita Ke Turki Tiga Hari Nah Di Turki Ini Banyak Yang Orang Penasaran Dengan Bagaimana Keindahan Pota Turki Ini Sangat Menarik Sekali Kalau Wisata Plus Turki Terutama Anak Muda Yang Sudah Tua Juga Enggak Kalah Asik Turki Ini Jadi Para Jamaah Sebelum Ke Tanah Suci Berangkat Dulu Ke Turki Tiga Hari Turki Istambul Disana Akan Menikmati Indahnya Selat Bosporus Dimana Kalau Nengok Keselah Kanan Itu Ada Benua Asia Sebelah Kiri Benua Eropa Di Atas Selat Bosporus Dengan Kapal Cruz Nya Asik Sekali Nanti Disana Kita Turki Kita Akan Menikmati Bagaimana Tempat-tempat Wisata Lainnya Seperti Blue Mouse Hyperdrome Musim Ayus Sopya Juga Nanti Yang Kalau Apelus Turki Yang Lebih Lama Gini Kapan Dujia Dan Sebagainya Jadi Setelah Itu Kita Dari Turki Tiga Hari Nanti Kita Kemendinah Kembali Kembali Lagi Kita Lagi Setelah Pariwada Berkut Ini Tetapi Nopi Ngobrol Inspirasi Bersama Dallas Tour and Travel Pak Ceritain Deng Tentang Dallas Sampai Sukses Di Sukabungi Sedangkan Banyak Di Travel Travel Lain Tapi Orang Lain Pada Memilih Dallas Di Sukabungi Ya Sebenarnya Sebenarnya Kalau Diceritain Di Publik Ini Rahasia Tapi Tidak Apa-apa Sebagai Inspirasi Buat Rekan Rekan Ini Sebenarnya Ada Dapur Karena Membangun Suatu Perusahaan Itu Tidak Mungkin Tidak Semudah Jadi Dalam Membangun Suatu Perusahaan Ini Pertama Habis Ada Konsep Pertama Kita Ada Yang Namanya Product P Ada Five P 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 Yang P P Positif Jadi Begini Dalam Suatu Membangun Perusahaan Kita Harus Ada Namanya Product Apa Product Ya Kita Nah Sekarang Orang Yang Membangun Perusahaan Itu Product Apa Kita 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 Saya Sebagai Travel Maka Saya Memilih P Produk Kemudian Setelah Ada Product Kita Program Program Apa Bikin Suatu Program Itu Program Yang Sangat Menarik Ya Sangat Menarik Sehingga Orang Terkait Dengan Program Kita Kemudian Please Yang Kita Membangun Pursanya Harus Ada Tempat Ya Kenapa Ada Tempat Tempat Biar Orang Percaya Dengan Kita Kalau Kita Menjual Suatu Product Kita Tidak Ada Tempat Ya Maka Orang Tidak Percaya Yang Terus Ada Price 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 Itu Harganya Dan People Nanti Nah People Itu Adalah Orang Ya Kita Harus Membangun Suatu Jaringan Karena Dengan Jaringan Tersebut Maka Suatu Perusaha Berkembang Kalau Kita Sebagai Pengusaha Kata Tidak Membangun Jaringan Maka Tidak Akan Bisa Berkembang Cepat Jadi Maka Disitu Ada Yang Namanya Kita Harus Bebelajari Ada Yang Namanya Marketing Ada Sales Ya Harus Ada Perbedaannya Ada Seorang Pengusaha Harus Jadi Seorang Marketing Itu Berarti Dia Harus Menguasai Bagaimana Memilih Product Bagaimana Memilih Harga Dan Bagaimana Memilih People Orang-orang Yang Bisa Mengembang Itu Dan Sampai Kedetail Itu Jadi Marketing Itu Bukan Seorang Menjual Aja Tapi Harus Dia Menguasai Segala Hal Sehingga Nanti Akan Terjadi Sales Transaksi Kalau Sudah Ada Jual Beli Itu Namanya Sales Jadi Seorang Pengusaha Itu Harus Berani Menjadi Market Harus Bisa Menguasai Marketing Nah Kita Di Dallas Ini Sebenarnya Dallas Berdiri Waktu Di Zaman Orang Trust Masyarakat Ya Trust Masyarakat Kepada Kepada Tekro Itu Menurun 2016 2016 Akhir 2017 Awal Dimana Terjadi Tsunami Daripada Trepol Banyak Masyarakat Tidak Percaya Terhadap Trepol Banyak Masyarakat Ragu Dengan Trepol Nah Kita Dallas Dikenalkan Dan Dallas Baru Muncul Di Saat Saat Krisis Tersebut Nah Bagaimana Mencari Peluang Tersebut Maka Saya Apa Alhamdulillah Dengan Optimis Ya Jadi Harus Ada Optimisme Yang Sangat Kuat Biar Kita Melangkahnya Tenang Ketika Tsunami Trepol Terjadi Maka Saya Itu Mengembangkan Dallas Nah Saya Bangun Mitra Mitra Setelah Terbang Mitra Kita Yakinkan Bahwa Dallas Akan Bisa Melayani Calon Jamaah Untuk Berangkat Umroh Dengan Maksimal Nah Setelah Kita Punya Produk Baru Kita Memasarkan Intinya Bagaimana Kita Bisa Melayani Jamaah Umroh Sehingga Setelah Jamaah Umroh Berangkat Merasa Terliani Dan Merasa Terpuaskan Maka Jamaah Umroh Tersebut Memberikan Informasi Kepada Calon-calon Yang lain Untuk Data Kedalas Gitu Karena Apa Kunci Apa Biar Mau Sukses Pelayanan Halus Totalisem Melayani Dengan Sepenuh Hati Gitu Jadi Kalau Misalkan Dengan Pelayanan Tersebut Maka Akan Berkembang Tanpa Pelayanan Karena Ini Ada Produk Pelayanan Jasa Maka Kita Harus Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Tersebut Bukan Saja Selama Di Tanah Suci Tapi Harus Bagian Melayani Di Kantor Melayani Di Perjalanan Melayani Bandara Melayani Di Tanah Suci Dan Sehingga Kembali Bahkan Setelah Kita Jamaah Umroh Pulang Dari Tanah Suci Juga Harus Kita Layani Kita Sapa Kita Tadain Nah Diangkatnya Begitu Sehingga Jamaah Alhamdulillah Suka Bumi Bahkan Suka Bumi Saja Tempat Tempat Yang Lain Juga Banyak Data Di Dalas Oke Pak Kita Lanjut Lagi Setelah Pariwara Berikut Ini Tetap Ngopi Ngobrol Inspirasi Sama Dalas Tour And Record Kembali lagi Di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi Bersama Dalas Tour And Travel Oke Pak Wawan Kiritain Inspirasi Buat Pemuda Yang Baru Rilis Usaha Biar Sukses Seperti Bapak Kalau Mau Jadi Pengusaha Harus Berani Berani Perhitungan Jadi Jangan Lagu Kalau Kita Mau Ibarat Orang Yang Mau Gai Subur Kadang Kita Tidak Tahu Ada Air Apa Enggak Jadi Langsung Saja Gali 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 Belum Dapat Sumur Belairnya Tambah Dalam Insya Dapat Airnya Jadi Kalau Bapak Arab Itu Main Jadah Wajadah Bersungguh Saja Insya Dapat Yang Luar Yang Jangan Terlalu Banyak Tengok Kanan Tengok Kiri Kita Lurus Aja Jalan Ketika Mau Nyalin Tengok Kanan Tengok Kiri Atau Tengok Kanan Ibarat Bahwa Mobil Kita Kenceng Kenceng Saja Jangan Pengaruh Terpengaruh Sama Kanan Kirinya Nah Ketika Kita Mau Nyalin Baru Lihat Kiri Lihat Kanan Insya Allah Jadi Yes Travelnya Yes Fasilitasnya Yes Pelayanannya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Wawan Pimpinan Dallas True and Apple Di Sukabumi Memucapkan Terima kasih Banyak Atas Kehadiran Kru Dari STP Silver TV Sukabumi Yang Terah Meladakan Talk Show Di Dallas True and Apple Semoga STP Bertambah Maju Dan Jaya Amin Jangan lupa Kepada Rekan-rekan Atau Siapapun Untuk Tetap Selalu Menonton STP Dengan Program Kopi Ngobrol Ngobrol Inspirasinya Orr Tidak Mais Selamat Dat Kris Terima kasih.